Selama 3 tahun, pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mampu menurunkan angka stunting hingga di 2022 mencapai 8,27%. Salah satu langkah yang dilakukan untuk penanganan yaitu dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik melalui aplikasi sistem informasi pencegahan stunting terintegrasi atau SIMPATI. Stunting atau gagal tumbuh kembang pada anak menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mewujudkan generasi yang berkualitas, termasuk pemerintah Kabupaten Sumedang yang dalam upaya mengurangi angka stunting bukan hanya dengan pemberian makanan bergizi bagi bayi di bawah usia 2 tahun. Untuk mengefisiensikan penanganan maka digunakan aplikasi sistem informasi pencegahan stunting terintegrasi ataupun SIMPATI yang menghimpun 97% data warga termasuk 76.000 bayi di Kabupaten Sumedang. Di mana seperti dijelaskan Bupati Sumedang Doni Ahmad Budir di Komen Center Pusat Pemerintahan Sumedang pada 6 Februari, memuat informasi balita berdasarkan nama dan alamat yang terus diperbarui secara berkesinambungan. Mulai dari kondisi berat badan bayi, asupan gizi, pola asu, hingga kondisi ekonomiya. Sehingga sejak 3 tahun penggunaan aplikasi tersebut, kasus stunting di Sumedang terus menurun. Dari tahun 2020 yang ada di angka 12,05% menurun di tahun 2021 menjadi 10,99% hingga di tahun 2022 menjadi 8,27% dari 76.000 orang bayi. Tool untuk mempercepat pengembilan keputusan dan untuk mempercepat menangani sebuah persoalan sehingga bisa hasilnya baik. Contoh tadi, stunting di Sumedang ini, real time datanya ada di aplikasi. Sebagai tindak lanjut, Imbu Dodi, upaya penurunan stunting akan dilaksanakan secara komprehensif. Dengan memobilisasi dan mengorkestrasi segenap pemangku kepentingan dan sumber daya, mulai dari forum koordinasi pimpinan daerah, dunia usaha, hingga masyarakat, pihaknya pun akan terus mengoptimalkan pemanfaatan simpati sebagai alat untuk memetakan dan menganalisis data, serta menentukan rekomendasi penanganan stunting yang tepat. Terima kasih telah menonton!